Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod terbaru ini adalah mod boost sempatistar dengan menggunakan bodi dari Dream Coach dari Adi Putro oke untuk status modnya ini adalah cell bagi teman-teman yang menginginkan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan untuk modnya ini dari Masakasa Petro dan favorit Madiawan untuk statusnya adalah cell dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari grupnya ya dari grup Dream Coachnya ini sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke untuk menambahkan busnya seperti ini ya teman-teman seperti mod DC kebanyakan ini seperti di bus aslinya ya kurang lebih seperti ini dan langsung saja kita akan mereview dari untuk fitur-fiturnya saya dulu ya disini dan disini menggunakan mesin Mercedes-Benz untuk belakangnya ini seperti mod MHD ya disini karena untuk basicnya adalah bodi MHD dan disini sudah menggunakan tampilan yang terbaru atau facelift kita cek dulu untuk lampunya ya untuk lampu dekatnya seperti ini dan lampu jauhnya peralui sama seperti mod-mod pada umumnya ya untuk lampu sennya juga sudah normal disini jadi enggak ada bug ya di sini dan kanan dan sen kiri juga aman di sini dan untuk bagian wipernya disini ini menggunakan tiga wiper ya teman-teman untuk bukan pintunya disini sudah menggunakan sliding door semua untuk arahnya ke belakangnya tidak seperti mod UHD yang kedepan dan untuk bagian wipernya ini berjalan dengan normal tapi wipernya ini yang bagian atas ini agak panjang ya disitu ya untuk wiper wiper atasnya ini agak panjang dan setelah ini kita akan mengecek untuk bagian di belakangnya ya atau bagian buritannya untuk buritanya fitur-fiturnya tentunya sudah normal semua ya karena mod ini modsel jadi harus minim dari katanya bug ya minim dari kata bug ya mungkin dan untuk fitur-fiturnya kita juga sudah menyala semua dan ini untuk lampu remnya juga sudah ngikut dari strobo ya jadi keren banget disini dan setelah ini kita akan mengecek untuk bagian di interiornya untuk interiornya karena basic ini adalah basic dari mhd jadi kurang lebih sama ya dan untuk spionnya ini masih yang lama semoga saja nanti di update ya untuk spionnya yang DC ini sama mhd-nya itu biar di update ya untuk spionnya dan untuk bagian dashboard ini saya suka yang ini karena untuk ornamen kayunya itu lebih enak dipandang gitu ya daripada ya shd update sekarang gitu untuk hano warnanya itu enggak terlalu banyak gitu jadi pas gitu dan kita cek untuk animasi untuk animasi pertama ini suspensi sama ini ya bagian lampu alis yang atas itu bisa menyala dan untuk animasi kedua membuka bagian bagasi dan bagian kapasin disini sudah 3D dan sudah bisa bergerak ya jadi mantap banget foto bagasinya juga sudah plong pokoknya mantap disini dan untuk animasi ketiga ini bagian corden ya jadi tidak seperti mod-mod pada umumnya biasanya kan hanya ada animasi suspensi bagasi sama ke mesin ya tapi ini enggak ada penambahan animasi corden yang bisa ditutup itu keren banget menurut saya dan ini kita buat untuk tes drive ya untuk gasnya ya seperti settingan pada umumnya jadi enak banget pokoknya jadi nggak usah ditanyakan lagi bagi teman-teman yang ingin mencoba banget ini silahkan cek link yang ada di bawah ya nanti untuk linknya saya taruh di deskripsi dan bagi teman-teman jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke mungkin kita akan berhenti disini aja sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan pada kali ini dan kita berhenti disini aja biar nggak mengganggu dari trafik kalau disana tadi mengganggu ya sekian video yang dapat saya siapkan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau saya kata jangan maaf Saya Fabriyab TN Channel salam newset money Assalamualaikum Assalamualaikum